Selamat siang menjelang sore kepada semuanya. Sekali lagi kita harus panjatkan puji syukur karena kita diberi sehat bisa mengikuti webinar ini meskipun secara virtual. Tidak lupa saya juga mengucapkan khusus kepada UAE, Ibu Rahmi, dan teman-teman. Tidak bosan-bosannya sharing ilmu kepada semuanya. Dan ini penting apalagi pada masa seperti ini. Baik, topik pada tagi ini, topiknya sudah jelas, tadi sudah disampaikan. Tetapi sebelum kepada Prof. Jaya, Prof. Jaya juga menarik sekali topiknya, yaitu mengenai pengaruh buaya sosial dalam pengobatan kanker anak di Indonesia. Ijinkan saya sedikit, sekitar 7 slide, saya akan share screen mengenai komunikasi ini. Sudah terlihat? Sudah, dokter. Oke, tinggal slide show ya. Oke. Jadi, komunikasi dokter kepada orang tua, karena kita adalah dokter anak dan pasien, itu merupakan keterampilan yang khusus karena itu keberhasilan pengobatan. tergantung pada komunikasi. Jadi, sebagai seorang dokter kan kita tidak pernah henti untuk membaca, mempelajari ilmu yang terbaru. Dan bagaimana seorang dokter itu menerjemahkan evidence-based medicine itu dalam praktek, di mana bisa dimengerti oleh orang tua dan pasien. Sudah jelas tujuannya. Mengobati dan menyebutkan. Bila mungkin, kadang-kadang agak sulit. mengurangi, menghilangkan gejala. Dan tentunya yang paling penting adalah membentuk orang tua mengerti tentang penyakitnya, karena itu adalah kunci dari kesembuhan, kerjasama dengan orang tua maupun pasien. Komunikasi sangat efektif ini sangat penting dan sangat esensial pada biadrik onkologi. Jadi, merupakan prioritas. Bagaimana seorang dokter harus berkomunikasi kepada pasien, keluarga yang lagi stres. Lalu, kita juga harus menyampaikan prognosis yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Jadi, apakah kita perlu melibatkan pasien? Kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang jangan kasih tahu, ya dok, bilang saja ada kelainan darah, misalnya. Itu kan juga sesuatu yang menjadi beban dari seorang dokter. Bagaimana komunikasi dengan keluarga besar? Kita tahu, orang Indonesia itu extended family. Dan tentunya dokter tidak bisa bekerja sendiri. kita juga harus mempunyai multi-disiplin tim. Nah, ada tiga pilar sebetulnya untuk membangun hubungan antara dokter dan tim medis perandainya. Ini penting, apalagi kalau penyakitnya progresif dan relapsed. Satu, kejujuran. Dua, rahasia. Jangan ember, masih tahu kemana-mana. Satu lagi, trust. Kepercayaan yang harus dibangun antara dokter, orang tua, pasien. Dan ini adalah gambaran di mana saya bisa dilihat bahwa dokter itu terus harus berkomunikasi. Mulai dari diagnosis, rencana evaluasinya apa, kambuhnya, sampai pada keadaan krisis. Ini sesuatu rangkaian yang mungkin nanti detailnya Projaya akan menyampaikannya. Dan ini gambaran kira-kira seperti ini. Jadi, kita tidak bisa kerja sendiri. Ada perawat, ada psikiatri, ada social worker, ada ulama misalnya dari agamanya. Dan ini akhirnya akan memutuskan suatu rekomendasi dari tim ini. Bukan kita saja. Apalagi misalnya nih, osiosarkom. Kita tidak bisa. Harus ada dokter ortopedinya. Ada dokter dari radioterapi, dari patologi anatomi. Dan mengeluarkan rekomendasi yang nanti kita katakan sebagai keputusan yang tertinggi untuk disampaikan kepada keluarganya. Nah, ini selesai yang terakhir. Bahwa sebagai seorang dokter, kita ada yang namanya kode etik kedokteran Indonesia. Dalam kode etik profesi kita ini, komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai karena menentukan keberhasilan penyelesaian atau pengobatan pasien. Kita lihat. Kalau komunikasinya efektif, pasien ngerti tata laksana kenapa pakai hemo, kenapa enggak jadi hemo, dampak penyakitnya, sehingga pasien merasa harus bekerjasama, merasa tenang, aman, dan dia yakin bahwa dokter dan tim ini adalah melakukan semua untuk kepentingan dia. Dan ini sangat menaruh pada proses penyembuhan. Nah, kalau komunikasi tidak efektif, timbul komunikasi. Misalnya ini pasien enggak mau jujur. Karena takut nanti pasiennya dianggap berat. Terjadi kesalahan diagnosis. Tata laksana sehingga tidak sesuai. Ada keterlambatan. Kualitas menjadi menurun. Dan ini efeknya apa? Efeknya negatif terhadap pasien. Biaya menjadi mahal. Keterbukaan komunikasi ini menyebabkan keselamatan pasien juga terabaikan. Dan dokter ini dianggap bisa melanggar kode etik. Sekali lagi, kita tidak bisa sendiri, kita harus berhiasama. Ini adalah sesuai yang terakhir. Oke. Nah, baiklah. Itu sedikit mengenai apa itu komunikasi.